Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua hari ini menarik banget teman-teman saya ingin sharing berbagi pengalaman tahun kemarin di ASN P3K ini bahwasannya persiapan itu ada yang memang persiapan yang harus serentak ketika surat perintah untuk pemberkasan itu dimulai ada yang memang harus dipersiapkan jauh-jauh hari supaya tidak bingung dan tidak kedandapan kedandapan kalau bahasa jawanya ya jadi pas yang harus dipersiapkan jauh-jauh hari ini ketika ikut dipersiapkan di waktu yang terlalu berdekatan takutnya waktu sudah tidak kejar apa itu ya ini teman-teman simak ya nah ini berdasarkan pengalaman ya teman-teman yang pertama yang teman-teman persiapkan jauh-jauh hari sebelum ada perintah pemberkasan yaitu adalah ini update kartu keluarga atau kakak disini penting teman-teman karena di dalam kartu keluarga itu akan kita cantumkan orang-orang yang ada di keluarga kita artinya itu keluarga ASN dan disitu akan tertanggung BBJSnya ya jadi kalau anak kita ada yang belum masuk atau keluarga kita ada yang belum masuk silahkan dimasukkan teman-teman jadi biar semuanya tertanggung BBJSnya oleh pemerintah nah apakah orang tua juga bisa masuk orang tua yang bisa masuk hanyalah ketika orang tua itu tinggal sendiri misalnya orang tua perempuan dia menjanda nah itu kalau masuk di kartu keluarga kita masih bisa tertanggung kita dan ini masih ada kesempatan untuk teman-teman mengisi dari jauh-jauh hari ini nah lalu yang selanjutnya apa teman-teman yaitu yang selanjutnya adalah legalisir berkas P3K nah apa yang harus dipersiapkan legalisir nah sambil menunggu teman-teman boleh melegalisir ijazahnya dari SD sampai dengan perguruan tinggi nah kemarin itu di perguruan tinggi ada yang gagal fokus teman-teman jadi legalisirnya itu kan kalau untuk yang S1 itu kan kalau untuk lulusan yang kemarin lulusan kemarin ya itu lulusan yang udah lama maksudnya yang lulusan udah lama itu adalah ijazah dan akta 4 ijazah terus nilai dan akta 4 nah karena ada beberapa teman yang alumni baru yang baru beberapa tahun ini kan sudah tidak ada akta 4 jadi diganti dengan surat pendamping ijazah nah surat pendamping ijazahnya itulah yang dilegalisir nah teman-teman itu menganggap karena tidak ada akta 4 jadi surat pendamping ijazah ada teman itu dia tidak melegalisirnya sehingga pas waktu pemberkasan itu luar biasa bingungnya karena ternyata itu sangat dibutuhkan dan dia tidak melegalisir itu surat pendamping ijazahnya dan ternyata di universitas yang diampu itu untuk legalisir itu harus menunggu sampai 1 bulan baru selesai nah ini tentu yang hal-hal seperti ini sangat merepotkan teman-teman terutama teman-teman yang kuliahnya jauh misalnya kuliahnya misalnya dari Lampung kuliahnya di Jawa atau yang selain itu yang jauh jadi ini perlu kita antisipasi teman-teman supaya kejadian dari pengalaman kemarin itu tidak terjadi ya tujuannya seperti itu lanjut lagi ya teman-teman yang kedua adalah data keluarga nah ini penting terutama untuk keluarga untuk yang gadis atau bujang yaitu dalam pengisian riwayatnya ya pas riwayatnya itu memasukkan nama-nama orang tuanya orang tua kandung dan juga saudaranya saudara kandung itu jadi teman-teman persiapkan untuk meminta fotokopi keluarganya yaitu orang tua dan saudara kandung mumpung mungkin sekarang masih senggang mungkin ada keluarganya yang mau pergi ke Jawa atau pergi kemana gitu mumpung minta fotokopi seperti KTP nya dan kartu keluarganya orang tua kartu keluarganya orang tua untuk dimasukkan di data pengisian di IRH ya teman-teman jadi mumpung ini masih kegejar masih ini ini dipersiapkan terus yang selanjutnya nah ini dia yaitu melunasi BPJS kesehatan jadi BPJS nya yang masih ada tunggakan itu dilunasi teman-teman jadi nanti ketika teman-teman sudah mendapatkan SK maka otomatis langsung berpindah dari dari yang tertanggung mandiri menjadi tertanggung oleh negara ya dibiayai oleh negara jadi kalau belum lunas tertanggung maka tidak bisa di berpindah tidak bisa berpindah dari mandiri ke P3K ya teman-teman terus selanjutnya foto setengah badan ini ya bisa bisa sekarang bisa nanti ya kalau senggang sekarang bisa senggang bisa nanti kalau masih sibuk nanti gak apa-apa terus selain yang saya sebutkan tadi kayak misalnya SKCK terus surat kesehatan jasmani dan rohani dan semuanya yang selain saya sebutkan tadi itu persiapannya adalah setelah surat perintah untuk pemberkasan itu di terbit jadi sebelum terbit jadi kalau sudah yang selain saya sebutkan ini itu ketika sudah terbit jadi yang sebelum terbit yang saya sebutkan tadi teman-teman gitu ya teman-teman mudah-mudahan bisa membantu saya doakan semuanya lancar amin dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton